Intro Setelah menjalani sidang dan difonis dengan pasal kepemilikan narkoba Amaruzoni latas mengungkap alasannya kembali menggunakan sabo Di ekor Amaruzoni dirinya ingin menurunkan berat badan dan mendapat referensi dari internet Tak berfikir panjang Amaruzoni pun tergoda untuk menggunakan sabo sebagai alasan menurunkan berat badan Kasus Amaruzoni ini pun bukanlah pertama kali menggunakan berat badan tersebut Lataran hal itu kini Amaruzoni terancam 12 tahun penjara Dalam sidang dakwaan yang digelar pada selasa 22 Agustus 2023 Amaruzoni didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dijerak pasal 112, ayat 1, contoh pasal 132, ayat 1, dan pasal 127, ayat 1 Setelah itu Amaruzoni pun terang-terangkan mengungkap alasannya menggunakan sabo Dilansir dari kompas.com pada Jumat 25 Agustus 2023 Menurutnya Amaruzoni usai mengonsumsi sabo-sabo dirinya justru kehilangan nafsu makan Gak ada bersumpahkan hanya itu aja Kata Amaruzoni saat ditanya oleh caksa pada terumum di ruang sidang Kemudian pertanyaan sama kembali dilayangkan oleh penjelas hakim Dimana suami Iris Bella ini berusaha untuk menurunkan berat badannya dengan mengonsumsi sabo-sabo Kehilangan berat badan Amaruzoni ingin kurus ya Lanjutnya Amar pun mengungkapkan mengetahui informasi tersebut setelah mencari dari internet Tahu dari internet Ungkasnya Sementara itu diungkap kuasa hukumnya Agung Ahmad Wijaya Saat sidang tersebut Amar mendapat dua dakwaan Jadi tadi Amar didakwa dengan dakwaan alternatif Ada dua dakwaan di situ Dakwaan utama mengenai kepemilikan Dan yang kedua alternatifnya soal pengguna Kata Agung Ahmad Wijaya Agung berujar bahwa dakwaan alternatif yang dijerat kepada Amar pun hal biasa dalam sidang Meski demikian Agung yakin kliennya akan menerima hukuman dari dakwaan alternatif Karena memang asesmen rehabilitas diterima penyedik Dan Amar sudah lakukan rehabilitas di Pantrehap Ujar Agung Hasil pemeriksaan pun menyatakan Amar masuk dalam kategori pengguna ringan Ucap Agung Agung merasa Amar layak difonis rehabilitas karena dalam dakwaan jaksa Terdakwa menggunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri Selain itu Amar juga tidak terlibat dalam jaringan internasional Jaksa dan polisi juga membeliarkan itu Serta Amar tidak jadi DPU polisi Karena saat dua teman Amar ditangkap Polisi sedang mendaklanjuti laporan lain Tempat kejadian perkara sering dijadikan penyelenggunaan narkotika Jelas Agung Nah salah satu tersangkasan itu sedang membelitas Pas digelendah ditemukan dua klip sabu Semberat 1,04 kerap Milik dia dan Amar terang Agung Menurut Agung, Amar sudah dimasuk dalam dakwaan alternatif Yaitu Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika mengenai korban penyelenggunaan narkotika Karena Amar ini pengguna Meski sudah dua kali ditangkap Karena kasusnya sahbah Sehingga kami yakin Amar akan difonis rehabilitas Ibu Agung